Ketika informasi dari Kabupaten Sorong Selatan, Saudara Kapolres Sorong Selatan AKBP Sahat MH Siregar SH menghimbau masyarakat merayakan tahun baru 2021 untuk memperhatikan protokol kesehatan di malam lepas tahun agar bisa mencegah penyebaran COVID-19. Himbawan Kapolres Sorong Selatan disampaikan hari Rabu di ruang kerjanya menanggapi maklumat Kapolri nomor MAC-4-7 Romawi-2020 tertanggal 23 Desember 2020 agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan selama libur Natal dan tahun baru. Masyarakat dilarang menyelenggarakan kegiatan atau pertemuan yang mengundang kerumunan orang di malam tahun baru karena jika itu terjadi akan dibubar secara paksa. Warahmatullahi Wabarakatuh Saya, Kapolres Sorong Selatan AKBP Sahat Maruli Hamunan Siregar menyampaikan kepada seluruh masyarakat Sorong Selatan untuk satu menerapkan protokol kesehatan pada setiap kehidupan maupun dalam setiap kegiatan sehari-hari dan kemudian menghindari kerumunan pada saat pelaksanaan perayaan tahun baru di wilayah Sorong Selatan. Kemudian, yang kedua, kami juga meminta menghimbau kepada seluruh tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda untuk bersama-sama menyampaikan kepada seluruh masyarakat Sorong Selatan untuk mematuhi protokol kesehatan pada saat perayaan malam tahun baru. Dan yang ketiga, kami dari Polres Sorong Selatan akan menindak tegas setiap pelanggaran protokol kesehatan pada malam perayaan tahun baru. Demikian, imbau dari kami, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Shalom, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk pengamanan malam tahun baru, Polres Sorong Selatan melibatkan anggota TNI dan unsur pendukung lainnya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Darmawan Asunda, CWM Channel